Masih dari Banyuangi, diduga tahan permohonan berkas pemecahan sertifikat hak milik SHM Petani, Kepala Kantor Badan Pertahanan Nasional BPN Banyuangi diperiksa Ombudsman Jawa Timur. Meski berkas permohonan sudah dinyatakan selesai pada aplikasi sentuh tanaku, namun Ombudsman belum berikan penjelasan detail hasil dari pemeriksaan yang telah dilakukan. Buntut penahanan pemecahan SHM milik Petani bernomor 63725 oleh Kepala BPN Banyuangi Budiono yang dinyatakan selesai pada aplikasi sentuh tanaku pada 22 Agustus 2022 lalu, berujung hadirnya tiga petugas Ombudsman Jawa Timur. Kedatangan petugas Ombudsman Jawa Timur itu guna melakukan pemeriksaan terhadap Kepala BPN Banyuangi. Kepala Keasitenan Manajemen dan Manadministrasi Ombudsman Perwakilan Jawa Timur Ahmad Azmi menjelaskan, hasil pemeriksaan Kepala BPN Banyuangi Budiono perihal alasan penahanan berkas permohonan pemecahan SHM milik Petani bernomor 63725 yang sudah selesai di aplikasi sentuh tanaku. Bihaknya mengatakan hasil pemeriksaan akan dirapatkan terlebih dahulu untuk kemudian disampaikan pada pelapor. Hasilnya akan kami tuangkan dalam bentuk perkembangan hasil pemeriksaan yang akan kami sampaikan melalui pelapor. Dan sebelum kita menyampaikan itu kepada pelapor, kami akan melakukan rapat perwakilan terlebih dahulu. Alasan penahanan sendiri seperti apa Pak? Belum bisa kami sampaikan karena kami harus menyampaikan ke rapat perwakilan terlebih dahulu. Sementara itu, pemilik permohonan pemecahan SHM Giman berharap, Ombudsman perwakilan Jawa Timur dapat membantu keluhannya atas ketidakjelasan pelayan BPN Banyuangi. Sebab berkas yang sudah nyatakan selesai pada aplikasi sentuh tanaku pada 22 Agustus 2022 tidak bisa diambil hingga berbulan-bulan. Sertifikatnya keluar? Keluar, tapi ditemponin dengan Pak. Masih ditemponin? Iya. Sama BPN? Iya. Padahal sudah selesai Pak ya? Sudah. Sudah selesai. Iya, sudah di aplikasi. Berharap cepat keluar Pak ya? Sementara itu, Andre Wahyu Prayoga selaku kuasa pembohon menyebut, jika dalam kesempatan itu ia bersama kliennya serta tiga petugas dari Ombudsman Jawa Timur menjalani pemeriksaan. Pihaknya juga dibintai keterangan dan klarifikasi secara langsung terkait penahanan pemecahan sertifikat hak milik tersebut. Setengah jam sebelum undangan dari Ombudsman pukul 13.30, Pak, kami, saya, pesawat Pak Giman, sudah hadir di kantor BPN Banyuangi. Nah, 30 menit kemudian, Ombudsman datang dan langsung masuk di dalam ruangan bersama dengan kepala kantor BPN Banyuangi, Pak. Nah, kami masih menunggu, disuruh menunggu pada saat itu. Terus setelah satu jam kemudian, kami dipersilakan untuk masuk oleh Ombudsman. Nah, disitu kami dimintai keterangan, dimintai penjelasan, Pak, dimintai klarifikasi terkait penahanan permohonan pemecahan SHM milik Pak Giman yang sudah dinyatakan selesai pada aplikasi untuk tanahku pada tanggal 22 Agustus 2022.